Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Leo Hari ini kita bakalan main game Red Shadow Legends lagi Menyambung yang kemarin Ada fashion baru ya Fashion baru yang keren Sylvan Watcher ya Jadi Sylvan Watcher ini kemarin saya udah ngebahas tentang Legendary-nya Jadi kita bakalan ngebahas tentang Epic-nya ya Untuk kemarin kan kita ada ngomongin soal Buff Town ya Jadi kemarin saya lupa untuk ngejelasinnya Soal Buff Town Buff Town ini kan dia mirip dengan The Buff Provoke ya Cuman bedanya kalau Buff Town ini Bentar yang mana kita tunjukin dulu Nah yang ini bedanya apa Nah kalau Provoke Champion Teman yang memberikan Provoke ke musuh Bakalan terprovokasi untuk hanya menyerang Teman yang memberikan Provoke itu Ya Sama dengan Town Tahun ini kan Kalau Champion teman-teman memakai Buff Town ini Champion teman-teman ini bakalan dihajar juga Pakai skill pertama ya Tentunya sama dengan Provoke Oleh musuh Mirip kan Hampir sama Cuman bedanya Ingat teman-teman Kalau Provoke Itu ada change untuk masuk atau tidak Teman-teman harus 100% change Udah gitu harus punya akurasi Untuk Ngelanding buff dari Provoke itu Tetapi Town Town ini Tidak Tidak perlu akurasi Karena apa Dia untuk ke dirinya sendiri Misalnya Saya ini Ya Saya pakai Buff Town Bakalan musuh akan ngehajar saya sendiri Saya tidak perlu akurasi ya Karena saya tidak memberikan Tapi saya memberikan buff untuk diri saya sendiri Kalau Provoke Saya punya akurasi yang tinggi Baru saya bisa menyerahkan kepada musuh Oke Dan yang kedua Perbedaannya Kalau yang tadi itu Itu pemikiran saya Saya baru kepikiran Apa bedanya Itu baru saya kepikiran Bedanya disitu Teman-teman Tidak perlu akurasi Untuk Untuk pakai Tahun ini Jadi Prinsipnya sama Cuma Cara kerjanya pun beda Cuma Prinsip Prinsipnya beda Untuk memberikan dan menerima Ya Dan yang kedua Perbedaannya Kalau teman-teman Punya fail Atau perfect fail Bakalan diutamakan Tetap yang punya town ini Misalnya yang Biasakan kalau fail Ya yang punya fail Atau perfect fail Dia tidak bakalan bisa diseram Dengan single hit ya Bukan area attack ya Tetapi kalau Punya Buff Fail Sama town Bakalan Fokusnya ke Yang punya town Oke Jadi tetap Aktif ya Yang kedua Kalau misalnya Teman-teman Di arena Ada 4 atau 5 Champion teman-teman Yang punya town semua Buff town semua Bakalan dipilih Yang punya seal Jadi musuh bakalan Harus auto Hajar yang punya seal Misalnya Di arena 4 Champion yang punya Buff town Bakalan fokus ke Champion yang Punya seal Dan town ini Gak bisa di Ditambahin durasinya ya Gak bisa ditambahin durasi Sama kayak Blok Demake Dia kan gak bisa ditambahin Throne nya Udah gitu gak bisa di Spare Spare itu disebarin Jadi satu champion Ke champion yang lain Ya Itu dia Penjelasan tentang town Jadi kita langsung aja Masuk ke Champion Sylvan Sylvan Walter Yang epicnya Kita bahas Satu-satu Yang pertama ini adalah Cormac 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 lah Biar enak denger Cormac High pick Cormac High pick Oke kita baca skillnya Skill pertamanya ini Attack one enemy Dia standar ya Dia attack Attack satu musuh ya Sebelum dia attack Dia bakalan kasih Decrease Defense 60% Yang besar 75% Bisa di Up sampai 100% Ini agak tricky Karena apa Saya kurang suka Champion yang seperti ini Karena kan dia Tipenya attacker Jadi Kembali lagi Yang saya Sering pikirin Dan sering saya Ngomongin Soal akurasi Kalau champion Champion attack Itu kan butuh Critical limit Critical rate Sama attacker Attack yang tinggi Kalau digini Kan dia harus Butuh akurasi juga Udah gitu Placing Oke Skill ketiganya Dia bakalan Ngasih ke dirinya Sendiri Increase akurasi Sama increase Critical rate Dan dapat Turn tambahan Dia 6 turn Kalau full poke Bisa jadi 4 turn Karena dia extra turn Berarti turnnya Cuman 3 Dia milip Sama Hipak Yang skill yang ini Tapi kalau hipak Ini kan Increase attack Sama increase critical Dimake Salah increase Attack Sama increase critical Rate Juga Dapat Extra turn Cuman Oh ini Untuk 3 turn Lumayan Dia buff Untuk 3 turn Increase ACC Sama increase Critical rate Untuk 3 turn Jadi bisa Bisa selalu Ada Di badan dia Oke Aura skill Increase attack 20% Oke Biasa aja Tapi kalau dari Tampilannya Modalnya Bagus Saya suka Desainnya Wah Kalau di game-game lain Ini udah Super-super banget Tapi disini Cuman dianggap Epic Karena apa Karena Tim desain dari Plarium itu Luar biasa Jago Oke Nah ini dia Gila sih Saya pengen punya dia Bukan karena Skill-skillnya Tapi karena Skinnya ini Skinnya ini Sudah kayak Legend Legend void Malah Aku rasanya Harusnya Skin-skin Yang seperti ini Legend void Tapi dikasih Di epic Kenapa Supaya teman-teman Bisa memiliki Skin yang sebagus Ini juga Ini masih Masih Basic skin Belum lagi Skin yang Kosmetik Yang tambahan Kita baca aja Skill-nya Attack 1 enemy Hashtank Berarti dia punya 50% Untuk remove 1 random buff Oh Untuk all allies Oh Dia attack 1 enemy Dia bakalan punya 50% chance Bisa di up Sampai 60% chance Untuk Nge-remove 1 De-buff From all Nge-remove 1 debuff From all allies Bukan Nge-remove Buff Salah baca Saya mohon maaf Bagus ya Dia mirip Sama doom priest Iya sih Tapi dia punya 60% Kalau doom priest Kan Fix ya Udah gak ada Dibantah lagi Oke Skill keduanya Ini Dinda the runic Dinda the runic Attack Anami Splashing shield Oke Dia bakalan Attack Semua musuh Ngasih shield Ke Of the champion Oh Ngasih shield Ke Semua Temen Maaf Ya Shieldnya ini Setara 15% Bisa di up Sampai 30% Dari Max HP Champion Ini ya Berarti Bagus Ini Dia Shieldnya Bisa 35% Apalagi Champion Ini Basicnya HP Attack Attack Demagenya Juga Base Nya X SP SP Bagus Bagus Skill 2 Sudah bagus Placing tone Yang ini Placing tone Dia bakalan Ngasih tone Ke dirinya Sendiri Sebanyak Satu Turn Placing Strengthen Buff Counter Attack Of the champion Wah Bagus Bagus Dia ngasih tone Ngasih strengthen Untuk dirinya Sendiri Lagi Contr attack Temen Tadi Tau Kan Tau Itu Bakalan Dihajar Terus Sama Champion Skillnya Skill Legend Menurut Saya Pribadi Skillnya Skill Legend Ini Gak Pantas Epic Dia Cuman Salah Tempat Terlambat Datang Untuk Ngasih Jatah Kursi Legend Sama Epic Terlambat Datang Ini Skill Skill Legend 3 Turn Lagi Kalau Dari Full Box Dia Kasih Tahun Jadi Dia Gak Butuh Akurasi Gak Butuh Akurasi Untuk Dihajar Sama Musuh Terus Dia Contr Attack Dia Bisa Ngehajar Balik Oke G Increase Allied Defense Bay Oke Dia Kayak Biasa Aura Scale 20% Defense Untuk Semua Battle Saya Pengen Punya Dia Kalau Punya Dia Saya Langsung Buit Buit Karena Dia Ini Sebenarnya Legend Nampak Saya Si Legend HP Tinggi 19.000 Oke Skill Keduanya Skill Kedua Champion Epic Selanjutnya Mr. Daiti Mr. Dead Daiti Oke Attack One Haceng To Remove Rambu Oke Atk Satu Musuh Punya 50% Chance Untuk Remove One Random Buff From Target Bisa 50% Chance Bisa Naik Sampai 60% Untuk Menghapus Satu Buff Musuh Dan Punya 10% Change Kesempatan Untuk Dapat Extra Turn Kecil 10% Kecil Biasa Biasa Umum Kalau Yang Dapat Extra Turn Ini 10% Gimik 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 Yang Gak Penting Sih Menghasilkan Cuman 10% Kalau 30% Sampai 50% Masih Oke Attack Al-Animis Skill Keduanya Ini Mystery Deity Mystery Rider Attack Al-Animis Haceng Menyerang Semua Musuh Punya 75% Bisa Di Up Sampai 100% Untuk Ngasih Defense Dia Bakalan Ngasih Buff Eh The Buff Saya Salah Baca Ngasih Decrease The Buff Bagus Terus Grand X Tentu 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 Bakalan Ngasih Extra Turn Kalau Decrease Defense Yang Dia Berikan Itu Masuk Ya Oh Tapi Harus Masuk Ke Semua Musuh Ya Jadi Conditional Biasa Saja Si Placing Buck Oke Oke Ini Juga Lumayan Bagus Dia Tapi Untuk Dirinya Sendiri Dia Bakalan Ngasih Increase Attack Sama Increase Critical Increase Attack Sama Increase Akurasi Untuk Dirinya Sendiri Selama 4 Turn Dapat Extra Turn Berarti Jadi 3 Turn Jadi Sama Dia Prinsipnya Dengan Si Core McKinia Core McKinia Oke Biasa Saja Menurut Saya Auranya Increase Al LCC By Al Battle 40 Ya 40 Poin Dia Naikin Akurasi Oke Selanjutnya Ini Yang Digadang Gadang Bakalan Bisa Dungeon Solo Tapi Kemarin Katanya Diner Saya Nggak Ngikutin Maaf Saya Agak Sibuk Kita Baca Aja Dia Kayak Jamur Spore Namanya Myceliac Price Myceliac Price Oke Skill Pertamanya Spore Stick Oke Alah Risky Bilar Kok Bisa Datang Pula Muncul Iklannya Disini Menyerang Satu Musuh Dua Kali Setiap Serangannya Punya 15% Chance Untuk Ngasih Poison Ya Chance Kecil Banget Sih Bisa Naikkan Sampai 25% Untuk Dua Tren Kecil Kecil Karena Ada Yang Lebih Bagus Lagi Untuk A Satunya Bahkan Di Tipe Elite Elite Rare Rare Di Frozen Benzie Atau Enggak Kalau Epic Ada Lagi Ultimate Kale Bagus Juga Itu Skill Kedua Erotting Growth Growth Erotting Growth Oke Dia Bakalan Nyerang Musuh Dua Kali Setiap Serangannya Punya 75% Bisa Di Up Sampai 100% Kalau Full Book Untuk Mengaktifkan Satu Poison Buff Dari Musuh Mirip Dengan Ultimate Kale Oke Memang Mirip Dengan Ultimate Attack Anamist Skill Ketiganya The Colony Expand Attack Anamist Has Change Oke Menyerang Semua Musuh Punya 50% Change Untuk Bentar Ya Supply Has Faktif Oh Ntar 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 5 Saya Salah Baca Saya Bingung Saya Bacanya Has 15% Change To Pricing Through 15 Saya Salah Baca Nol Ya Dia Punya 50% Change Untuk Ngasih 5 Eh 5 Kasih Debuff Ya Debuff Position Yang 5% Dan Gitu Kasih Position Sensitivity Position Sensitivity Itu Naikin Jumlah Dimake Yang Diterima Musuh Yang Punya Poison Jadi Misalnya Dimake Misalnya 10.000 Menjadi 12.500 Kalau Ada Poison Sensitivity Dari Bomb Yang Meledak Ya Oke Terus Dia Bakalan Heal Heal Disampian Dia Bakalan Heal 1% Dari Max SP Ya Oke Heal Disampian Oh Berarti Dia Bakalan Heal 1% Ya HP Dari Musuh Ya Dari Mereka Oke Dari Musuh 1% Bakalan Ngeheal Ke dia 1% Berarti Oke Oke Ini Lumayan Bagus Saya Kemarin Bacanya Saya Kira 1% Untuk Dari Dirinya Sini Itu Kan Kecil Tapi Kalau Di Boss Kan Besar Ya Kalau Di Boss 1% Misalnya Total HP 1 Juta Kalau 1% Itu Kan Udah 10 Ribu Ya Bagus Bagus Skill Bagus Oke Skill Passive Setiap Kapanpun Poison Debuff Aktif Dari Semua Musuh Increase Disampian Oke Dia Bakalan Naikin Defense Sama HP Dia 5% Setiap Poison Yang Pecah Yang Atif Daki Itu Stuck Di 25% Dia Bakalan Stuck Di 25% Gak Bisa Sampai 100% Atau 200% Kalau Enggak Ini Bakalan Jadi Champion Yang Hancur Banget Oke Rest H Round Setiap Round Waf Pertama Selesai Waf Kedua Lagi Kalau Di Dungeon Dia Bakalan Mulai Lagi Di Reset Lagi Apa Ini Naikin Defense Sama HP Bagus Saya Belum Ngetest Tapi Nampaknya Bagus Saya Lihat Di Hell Hades Atau Di Beberapa Nampaknya Dia Bagus Oke Ini Saya Tadi Udah Baca Dia Ini Mirip Dengan Call Heart Yang Skill Pertamanya Ini Bisa Attack 3 Kali Setiap Critical Hit Punya 80% Change Untuk Nyuri 5% Tronemeter Dia Bisa Di Up Sampai Ke 100% Kalau Critical Rate Berarti Dia Dagi Itu Attack One Enemy 3 Time Yang Skill Keduanya Yang Skill Pertama Harass Man Volley Yang Kedua No Respite Respite Attack One Enemy 3 Kali Setiap Serangannya Punya 50% Change Bisa Di Up Sampai 75% Change Untuk Ngasih Decrease Buff Decrease Defense Debuff Decrease Debuff Decrease Defense Debuff Kasih Wicken Dan Decrease Speed Untuk Dual Turn Bagus 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 Skill Keduanya Bagus Bagus Skill Ketiganya Time Offensive Feel The Term Oke Dia Bakalan Naikin 20% Term Term Dari Temen Sudah Gitu Ngasih Increase Critical Rate Untuk Dual Turn Bagus Champion Bagus Dia sudah Cantik Imut Dan Punya Sayip Dari Naga Yang Dipotong Dia Bagus 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 Dan Selanjutnya White Dryad Nia Wadren Nia Wadren Nia Lucu Wadren Nia Keren Kita Baca Dulu Skill Nia Oke Ini Bagus 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 Ini Attack All Anemis Punya 50% Change Kalau Sudah Full Book Untuk Ngasih Decrease Speed A1 Skill Pertama Biasa Kalau Skill Kedua Skill Kedua Skill Pertamanya Star Light Plants Skill Keduanya Ryotus Revival Remove All the Buffs From Target All Remove All the Target Remove Remove All the Buffs From Target Oh Dia Bakalan Ngehapus Semua Buff Dari Satu Temen Target Target Allies Bukan All Allies Target Allies Oke Bakalan Heal 40% Dari Match SP Terus Target Skill Not Champion Kalau Skill Ini Tidak Digunakan Untuk Dirinya Sendiri Decrease Cool In All Target Oke Dia Kalau Bukan Untuk Dirinya Sendiri Skill Untuk Teman Yang Lain Dia Bakalan Decrease Cooling Down Dari Skill Target Temannya Itu Sebanyak 2 Turn Semua Bukan Random Bagus Kita Bisa Milih Champion Mana Yang Mau Dikasih Decrease Cooling Down 2 Turn Bagus 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 Walaupun Tidak Sebagus Skymar Tapi Bagus Karena Membantu Juga Untuk Beberapa Jenis Champion Yang Kita Maunya Dia Selalu Cepat Selesai Skill Oke Skill Ketiganya Bug Fast Bug Fast Plus Dia Bakalan Ngasih Ale Protect Untuk Semua Teman Kecuali Dia Pastilah Kalau Untuk Dia Juga Demake Yang Diterimanya Bakalan Sebarin Kemana Nggak Ada Mungkin Kan Kita Usah Press Strengthen Sudah Gitu Ngasih Strengthen Yang 15% Yang Kecil Untuk Semua Teman Yang Skill Ini Biasa Sih Yang Lebih GG Skill Yang Kedua Ini Oke Skill Pasif Whenever Champion Heal Oke Kapan Pun Champion Ini Heal 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 Oh Dia Bakalan Nge Heal Juga Teman Temannya Dia 20% Dari Heal Itu Jadi Teman Teman Harus Bikin Dia Jadi Tebal Paling Cocok Dia Pake Artifact Regeneration Karena Karena Saat Dia Heal Dia Bakalan Heal Temannya Juga HP Tinggi Heal Tinggi Teman Teman Juga Tinggi Bagus Bagus Terus Yang Terakhir Ini Si Rare Sendirian Oke Skill Pertamanya Ini Dragging Ini Dragging Lain Lumayan Attack One Enemy Punya 35% Chance Untuk Asi Block Buff Oke Yang Ini Yang Lumayan Untrackable Untrackable Attack Enemy Has Chained Menyerang Semua Musuh Menyerang Semua Musuh Punya 30% Chance Untuk Increase Tapi 30% Chance Bisa Di Up Sampai 50% Chance Untuk Tari Kita Baca Increase The Cooling Down Oh Dia Bakalan Naikin Cooling Down Dari Musuh Tapi Random Juga Untuk 2 Turn Ke Musuh Ya Biasa Sih Untuk Early Early Game Oke Tapi Nggak Saya Sarankan Di Early Game Untuk Naik Sampai Bintang 6 Level 60% Tapi Kalau Teman Teman Mau Fun Tan Aja Nggak Apa Dan Banyak Seperti Itu Hidden Part Oke Dia Bakalan Ngasih Perfect Fail Untuk Dirinya Sendiri Setiap Kali Dia Nge Kill Musuh Jadi Biasa Sih Tapi Dia Bahan Untuk Champion Fusion Sekarang Morrigan Oke Teman Teman Kita Sudah Review Semua Champion Epic Dari Sylvan Watcher Faction Terbaru Ini Teman Teman Kalau Misalnya Saya Ada Salah Salah Kata Bahasa Saya Kurang Saya Masih Belajar Kita Di Sini Semua Belajar Jadi Kesalahan Itu Wajar Yang Mudah Teman Teman Tercerahkan Dan Dapat Informasi Dari Penjelasan Saya Ini Kalau Teman Teman Ada Saran Atau Hal Yang Mau Disampaikan Teman Teman Bisa Tulis Di Kolom Komen Jadi Kali Ini Terima Kasih Saya Mau Istirahat Saya Mau Menyambung Kerjaan Saya Karena Teman Teman Yang Mungkin Ikuti Real Saya Tahu Saya Sebenarnya Pedagang Oke Terima Terima Dadah